Intro Penyerobotan lahan yang terjadi di Pulau Sugi Telunas Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau menjadi perhatian anggota DPRD Tanjung Balai Karimun. Rombongan DPRD Tanjung Balai Karimun datang ke lokasi dan langsung diterima oleh kuasa hukum serta pengelola PT Island Connection International atau Telunas Beach Resort. Permasalahan status kuo kepemilikan lahan di Pulau Sugi seluas kurang lebih 4 hektare tersebut dimiliki oleh Zainuddin Ahmad selaku pemilik sertifikat surat tanah yang sah berdasarkan legalitas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Karimun pada tahun 1991. Permasalahan persengketaan lahan muncul ketika pada tahun 2006 BPN sendiri mengeluarkan hak guna bangun atau HGB kepada PT Island Connection International atau Telunas Beach Resort. Sehingga pemilik lahan sama sekali tidak mengetahui dasar dari penyebabnya berdasarkan Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 1960. Bukan menetapkan untuk meninjau kembali tapal batas untuk tanah yang milik saya sendiri ini tak sudah-sudah sudah 6 bulan tapi terus ya. Kami lagi saya hanya minta dari BPN sesuai dengan tugas-tugasnya hari ini dan disaksikan oleh Telunas sendiri yang diwakil oleh kuasa hukum serta Pak Sekdes. Pemilik lahan yang juga anggota Komisi 3 DPRD Karimun, Zainuddin Ahmad, menjelaskan untuk menetapkan kembali tapal batas tanah yang telah diklaim oleh pihak PT Telunas, Zainuddin meminta agar BPN melaksanakan pengukuran ulang di hadapan para saksi. Di atas tanah kita ini ada sertifikat orang lain atau tidak dan itu disarankan adalah pengembalian batas. Itulah yang kami lakukan Bu, kalau memang hasil dari pengembalian batas kami ada sertifikat Pak Zainuddin tentu kami akan lihat dari hasilnya Bu. Oh iya ternyata ada sertifikat, ternyata enggak gitu kan. Nah jadi kalau kenapa kami mengembalikan batas karena kami sudah peninsipkan? Karena kami mengakomodil. Kuasa hukum PT Telunas Beach Resort mengutarakan bahwa di atas lahan tanah di PT Telunas sendiri apakah ada sertifikat milik orang lain atau tidak. Dan itu disarankan pengembalian batas-batasannya. Dan apabila hasil dari batas tersebut terdapat sertifikat lahan dari pemiliknya, maka pihaknya berusaha untuk mengakomodir. Nah berdasarkan surat tugas yang saya dapat disini saya hari ini hanya mendampingi Bapak gitu Pak. Untuk penunjungan kerjanya Pak ya disini untuk pengukuran tadi saya disampaikan mungkin belum untuk hari ini Pak. Karena saya hari ini hanya mendampingi Bapak nih. Itu untuk itu nanti Pak nanti Pak Terika bilang pesan Pak Terika nanti beliau yang menunjukkan ke Bapak gitu. Setelah bernegosiasi dan telah ditentukan untuk mengukur kembali dan dipatok batasannya, rombongan kembali ke Karimun dengan harapan agar persoalan sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Serta mendapatkan haknya sebagai pemilik lahan yang telah dilindungi oleh undang-undang. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.